Keluarga Besar Balai Latihan Kerja Kendari mengunjungi para korban bencana banjir di Desa Laloika, Kecematan Pondidaha, Kabupaten Konawe. Desa lain yang dikunjungi yakni Desa Belatu dan Desa Wonua Monapa. Dalam kunjungan ini, Keluarga Besar Balai Latihan Kendari memberikan sejumlah bantuan berupa beras 5 kg sebanyak 20 karung. 2.000 masker dan uang tunai yang diserahkan di poskona Datu Upama peduli banjir Keupatan Konawe. 3.000 masker dan uang tunai yang diserahkan di poskona Datu Upama peduli banjir Keupatan Konawe. Alhamdulillah mereka, walaupun poskop yang usia tetapi saya melihat kekompakan mereka, kebersamaan mereka dalam bergotong royong bersama-sama mengatasi kesulitan yang mereka alami. Ya, ditambah lagi dengan kunjungan kami tadi, alhamdulillah mereka tambah semangat dan saya sendiri memberikan dorongan semangat untuk mereka supaya bersabar menghadapi ujian, kecobaan dari otos banawatan, Allah Tuhan yang mahu kuasa, dan itu saja ada akhirnya ada lolos dari ujian ini insya Allah. Bukan menghasilkan insan-insan yang lebih sabar lagi, dan mereka tidak sendiri. Insya Allah keluarga, khususnya tadi kita kembali poskop dengan ujian ini. Ya, dengan warga, NU dan warga, masyarakat oleh setenggara yang baik ingin berbagi, akan banyak yang bersama-sama. Dan saya janji pada mereka mudah-mudahan kalau waktu dekat ini yang tersebelum itu ada atau kita lakukan, saya akan tunjukkan mereka lagi. OOD juga mengajak seluruh masyarakat agar turut meringankan bidang masyarakat Penawi yang sedang dilanda bencana banjir di Kabupaten Penawi. Bantuan ini diterima Ketua Lasisme Penawi, Muhammad Agus. Pribadi saya, Muhammad Agus, mewakili. Dan kebetulan saya sebagai Ketua Lembaga Pilzakat Infat dan Setekah Natotul Ultama atau LASIS NUM Kabupaten Penawi, mengucapkan banyak terima kasih lah secara pribadi dan lembaga kepada Bapak Kepala Bia Rota Kendari, dan Bapak Lawin Kolodur setelah menyempatkan jauh-jauh dari Kendari, karena kepedulian beliau ya, tadi banyak ibu-ibu juga yang sangat menyambut beliau, karena beliau datang langsung ke dapur umum kami, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan atas kehadiran beliau di Kabupaten Konawe khususnya bisa memberi dan memotivasi pejabat-pejabat yang lainnya lah, supaya melihat langsung keadaan, tadi kan Bapak Kepala Bia Rota melihat langsung kondisi pengungsi, kemudian di dapur umum yang katedidikan, melihat langsung bahwa memang kondisi budget di Konawe ini belum busai, masih ada, masih banyak, cukup banyak beberapa rumah yang masih terkenang, seperti itu terkenang air, jadi masih pengungsi yang masih, pengungsi di pengungsi saya itu masih cukup banyak, saya mau ucapkan banyak terima kasih ke atas kehadiran beliau, dan kehadiran beliau cukup memberikan motivasi buat kita semua, untuk kelelawan khususnya tambah semakin semangat lah pada dasarnya seperti itu. Terima kasih.